Anthony? Oh, tidak. Ini jelek sekali, tapi aku ada ide. Tunggu sebentar ya. Kolasenya sudah selesai. Apa itu? Ubah trailernya jadi seperti ini. Mulailah bekerja. Oh, tidak. Aku suka ide ini. Baiklah, jangan lupa pakai sarung tangan. Hitam? Tidak suka. Tidak. Ini baru bagus. Kita harus singkirkan barang yang tidak terpakai. Ban berlubang dan juga tali tua. Sepertinya ini bisa berguna. Ban yang sangat bagus. Tunggu dulu. Kenapa kau bawa lagi semua barangnya? Kita akan butuh saat sedang membangun. Itu mustahil. Ayo bantu aku. Baiklah, terserah kau saja. Kerja bagus. Ayo lihat trailernya. Oh, apa ini? Anthony, lihat yang kutemukan ini. Wow, kau beruntung. Mesin gerinda adalah anugerah. Prisik sekali ya. Sekarang lebih baik. Lepaskan ini. Selesai. Itu keren. Waktunya untuk mengecat. Aku akan pakai ini. Kau pakai kuas tangan. Aku suka mengecat. Warna pink adalah kesukaanku. Bagian luar sudah selesai. Apa yang di dalam? Teruslah bekerja. Keluarkan barang-barang tidak terpakai. Ini berat sekali. Ayo kita cat. Aku punya kuas roll sendiri. Ayo buat yang bagus. Selesai. Aku punya ide. Balon cat. Awas. Ada lebih banyak warna. Isi lagi. Ayo hiasi semua dindingnya. Apa kau mau? Ya. Kita sudah selesai mengecat. Ayo kita keluar. Kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Teras itu harus ada. Iya, benar. Papannya taruh di sini. Tinggal sedikit lagi. Harusnya ini cukup. Aku akan membantumu. Ukur panjangnya. Ini yang harus digergaji. Minggir. Biar ku selesaikan. Tidak berhasil. Aku segera kembali. Apa susahnya memotong ini? Aku bawa gergaji bundar. Aku sudah memotongnya. Pakai gergaji biasa saja. Itu bagus. Ayo terus bekerja. Papannya harus dikencangkan. Obeng ini bisa menanganinya. Kerja bagus. Sisi lainnya juga. Sudah selesai. Ini dia. Sekarang hubungkan kedua papan ini. Engselnya sudah sangat kuat. Taruh di sini. Minggir. Aku punya cat. Ini luar biasa. Ayo satukan terasnya. Terasnya. Segera kembali. Berat sekali. Lihat yang kutemukan. Keren. Ayo susun papannya. Kita buat teras yang sangat luas. Ya ampun. Teras ini akan jadi indah. Akan kuhias dasarnya memakai kain. Ini terlalu tinggi. Aku tidak bisa naik. Aku sudah memikirkannya. Ayo pasang tangga. Hei, pergilah. Kami adalah juara. Terima kasih semuanya. Aku hampir menyelesaikan level yang ini. Oh ya ampun. Baterainya habis. Aku tahu. Kertas berwarna dan gunting. Sedikit teknologi dan juga lem. Generator angin sudah selesai. Aku hanya perlu mencolokannya. Aku colokkan ponselnya dan keajaiban terjadi. Ini mengisi. Apalagi yang dibutuhkan. Pipa ledeng, lampu, dan rak. Aku menemukan kolam tiup. Apa? Butuh bantuan? Tidak usah. Oh, Phoebe. Bukan begitu cara memompanya. Ini, lihat dan pelajari. Kerja bagus. Aku sangat lapar. Haruskah makan pisang ini? Tidak bisa. Ini jimat keberuntunganku. Hai. Makanan. Singkirkan tanganmu. Ini untuk tempat tidur. Aku akan buat tempat tidur dari tongkat dan tali. Lingkaran di bagian bawah. Dan satu di atas untuk pengikat. Hubungkan tali membentuk jaring. Tempat tidur untuk buah selesai. Sekarang kau boleh makan. Terima kasih. Aku sangat lapar. Mataharinya sangat terik. Aku butuh naungan. Phoebe, kau tidak kepanasan? Tidak. Aku baik-baik saja. Lihat wajahmu. Oh, tidak. Terbakar matahari. Ini adalah bencana. Kita butuhkan opi. Ayo buat alasnya. Wow. Sempurna. Tambahkan balok horizontal. Dan pasang kanopinya. Aku menyukainya. Tinggal kita kencangkan saja. Jangan lupa dicat. Aku suka naungan ini. Ini untuk mendekorasi interior. Isian ini sangat lembut. Phoebe, ini untuk trailernya. Ulurkan tanganmu. Lebih banyak isian. Ayo rekatkan dekorasinya. Lalu tutupi atasnya dengan lapisan awan. Sangat indah. Taruh tempat tidur di dalam. Aku dapat kasur, selimut dan sepray. Juga bantal. Sekarang tempat ini sangat nyaman. Aku punya dekorasi lagi. Ini cerah dan indah. Aku menyukai itu. Cuci baju selesai. Aku akan menjemurnya. Hei, di mana cucianku? Apa ini? Dekorasi lentera. Apa kau suka? Iya. Tapi di mana cucianku? Ups, itu di sini. Aduh, terasnya terlalu tajam. Aku tahu harus apa. Terima kasih. Tidak, pegang selimutnya. Aku akan buat kursi untuk teras. Potong kelebihannya. Iris potongannya. Iris potongannya. Dan bentuk jadi kursi. Pasang selimut. Wow! Kursi ini yang terbaik. Ayo hiasi trailernya. Bunga, buku, berbagai pernak-pernik. Aku menemukan stiker lucu. Dan juga tanda neon. Ruang trailer rahasia jadi bersinar. Aku ingin membuat prosokan. Trailer kita begitu lengkap. Itu sudah pasti. Hidungmu terkena es krim. Coba lihat dirimu. Aku kotor sekali. Tenanglah, aku buatkan keran mandi. Benarkah? Kau baik sekali. Kita butuh pipa yang tepat. Potong. Bengkokkan. Lalu sambung. Aku akan membuat lubang airnya. Pengunci pipa akan ada di sini. Aha! Tambahkan tangga. Phoebe, sudah ada airnya. Kau bisa mandi sekarang. Mandi sungguhan. Kau benar-benar jenius, Anthony. Kau suka? Aku senang. Ruangan yang luas. Sekarang ayo bersiap. Ayo tos. Baju kerja. Peralatan. Dan topi proyek. Jangan lupa pelindung mata. Aku ingat. Aku sudah siap bekerja. Kita campurkan catnya. Aku tuang cat putihnya. Dan aku punya warna pelangi. Ayo kita campurkan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Aku ada ide. Pegang ini. Kau mau pergi ke mana? Lihat. Ini kaos kaki trum-trum. Ku ambil yang warna ungu. Hei, itu bukan mainan. Kita akan mengecat dinding. Ini terlalu tinggi. Tidak bisa kugapai. Ambil saja tangganya. Jangan tertawa. Ayo bekerja. Selesai. Kita lakukan kerja bagus. Langkah berikutnya. Aku punya kayu. Sekarang aku harus hitung semuanya. Ukur panjangnya. Tempelkan. Lalu gergaji kelebihannya. Aku harus buat lubang. Selesai. Satukan potongannya. Ini awal yang bagus. Ini bisa jadi langit-langit yang bagus. Anthony, aku menemukan tali. Bagus. Lasso. Tepat tasaran. Sebentar lagi kita akan punya atap. Gunakan strapless yang banyak. Akanku angkat. Wow, Josie. Kau benar-benar kuat. Ini membuat aku lelah. Aku butuh istirahat. Hmm, Josie. Oh, dia sudah tertidur. Istirahatlah. Aku akan terus bekerja. Aku bisa nyalakan gergaji mesinnya. Ups, ini terlalu keras. Headphone agar Josie tidak terbangun. Tidur yang nyenyak, ya. Waktunya gergaji mesin. Berhasil. Meraut pensil favoritku. Sekarang bisa ku tandai garis potongnya. Dan menyalakan gergaji putarnya. Sempurna. Lalu sisanya. Bagus. Kini aku bisa hubungkan potongannya. Apa yang lebih baik dari ini? Pria menggunakan peralatan. Sekarang sudah mulai terlihat bagus. Dindingnya sudah jadi. Begitu juga sisi ini. Sekarang alasnya. Aku hanya perlu satukan potongannya. Selesai. Akanku tutup bagian luar dengan yang ini. Ukur. Lalu potong. Dan tempel di alasnya. Selesai. Tapi ini butuh jendela. Aku akan buat satu di sini. Waktunya gergaji ukir. Selesai. Satu jendela lagi. Aku akan buat mirip dengan kastil sungguhan. Misinya berhasil. Sejak dulu aku ingin mendobrak pintu. Dindingnya sudah siap. Josie bangun. Kejutannya jadi berantakan. Atau mungkin tidak. Ups. Dia tidak sadar. Istirahat makan siang selesai. Hei. Aku suka kotak makan ini. Bisa kugunakan untuk rumah Josie. Kupotong beberapa bagian. Lalu pasang di bagian luar rumah. Selesai. Bisa ditambahkan sedikit kuning. Akanku tambah kain tule di sini. Apa ini? Akanku buat seperti kayu. Lalu cat warna pink. Tali ini akan melewati pintu. Lalu pasang unicorn pada lambangnya. Lalu aku bisa turunkan gerbangnya. Fiu. Ini sangat berat. Akanku pasang seperti ini. Kasurnya ditaruh di lantai dua. Akan ada halaman rumput di depan. Tapi bagaimana cara naik ke lantai dua? Terlalu tinggi. Dan perosotannya terlalu licin. Oh, aku tidak bisa. Aku tahu. Pakai trampolin. Satu, dua, tiga, lompat. Apa itu? Wow, kastil sungguhan. Selamat datang di rumah. Ini seperti yang ada di toko, tapi besar. Tunggu dulu. Ini masih ada lagi. Ini ayunan awannya. Wow. Aku punya kastil sendiri. Dan ada ayunan. Keren. Aku bisa lakukan semua yang ku mau. Meniup gelembung. Berseluncur. Dan melompat di atas trampolin. Apa kau suka? Aku bawakan bunga. Kita bisa hiasi kastilnya. Selesai. Turunkan gerbangnya. Bagaimana ini? Tidak ada barang-barangku di sini. Tidak untuk waktu lama. Foto favoritmu. Boneka beruang. Kursi. Selesai. Semua barang favoritku ada di sini. Hasilnya luar biasa. Ini seperti yang ada di dalam dongeng. Terima kasih. Ayo kita main boneka. Ide yang bagus. Aku punya rumah boneka. Ini sangat kecil. Kau bisa menghancurkan itu. Ini dia. Boneka itu perlu pindah ke tempat yang lebih besar. Bagaimana ini? Wow. Ayo kita ukur semuanya dengan hati-hati. Ups. Sofanya menghalangi. Kita butuh banyak ruangan. Kita kosongkan dulu tempat ini. Minggirlah. Aku akan menggeser sofanya. Ini terlalu berat. Hai. Aku butuh bantuan. Kalian butuh tukang? Ayo dorong. Ruangannya sudah kosong. Ini sangat berat. Nancy, awas. Aku dapat. Aku punya gergaji. Aku hampir selesai. Bagus. Ups. Kau harus beritahu sebelumnya. Baloknya sudah siap. Ayo kita gabungkan dan hubungkan sisinya. Tambah dudukan agar aman. Ini sangat lucu. Itu untuk meluruskan sudutnya. Selesai. Julie, coba lihat. Ups. Terlalu tinggi. Kita gergaji lagi. Dinding pertama sudah selesai. Tambahkan balok penopang. Aku juga butuh palu. Ada yang menelpon. Oh. Hai, sobat. Aku akan pinjam sebentar. Iya, tentu saja. Hmm. Di mana, paluku? Kapan kau sempat dapatkan semuanya? Aku perlu memalup aku. Kau bisa mengecatnya. Aku akan ambil kuas. Rangka rumahnya akan berwarna putih. Putih itu selalu keren. Itu kuasnya. Aku harus menyelinapkannya. Bagus sekali. Tanaman? Sebelumnya tidak ada. Mungkin itu bisa jadi dekorasi cupcake-nya. Aku bawa kuas. Kau sudah selesai mengecat? Aku juga mau mengecat. Tenang saja. Kau bisa pakai kuasku untuk selesaikan bagian terakhir. Terima kasih. Sudah selesai. Kerja bagus. Sekarang pasang dindingnya tegak lurus. Tegak apa? Baiklah. Kau pegang dindingnya. Aku akan mengencangkannya. Bawa. Wow. Sekarang giliranmu. Sisi yang satunya. Kau bisa lakukan dari sini. Kita tidak butuh potongan ini. Aku tahu cara memaluk paku. Apa yang kau lakukan? Biar aku saja yang lakukan. Dinding terakhir dan rangkanya selesai. Yeay. Hitung berapa banyak persediaan yang dibutuhkan untuk menutupi dinding. Aku ikut. Satu kaki, satu lagi. Sekarang kita ukur dan potong. Kita harus ekstra hati-hati. Naikkan. Boop. Ide yang bagus jika kita pasang dengan baik. Pertama dengan skrup. Kemudian dengan stapler agar ekstra aman. Campurkan cat putih dan merah dan kita dapat warna pink sempurna. Ayo kita cat dindingnya. Pink adalah warna favoritku. Aku bisa mengecat sepanjang hari. Kita berhasil. Membangun rumah sangatlah menyenangkan. Wups. Oh, Nancy. Kita butuh daun jendela. Ini pasti bisa. Aku menemukan pengencang. Pakai obeng elektrik. Selesai. Daun jendela akan berwarna putih. Jika punya roller, aku bisa mengecat semua dengan cepat. Ta-da. Hei, Nancy. Hei. Apa kau suka ini? Aku suka. Kita lupa atapnya. Dan ini akan menjadi rangka atapnya. Aku membawa balok. Maafkan aku ya. Tahan. Aku akan buat lubang. Sekarang gabungkan baloknya. Selesai. Ups. Kita butuh pengencang sudut. Kita lakukan dengan cukup baik. Ayo, Tos. Aku menemukan bahan penutup atap. Ayo, bantu aku. Ayo, kita staples. Kita perlu ubin. Aku segera kembali. Ibu, aku akan ambil piring. Julie, ibu sibuk. Iya, terserah ibu saja. Tadi ada piring di sini. Lihat yang ku dapat. Kita akan makan siang. Tentu saja tidak. Kita akan gambar ubin atap. Diplak piring menggunakan spons dengan cat. Dan kita punya atap ubin yang keren. Wow. Sekarang kita harus mengaturnya. Baling-baling di sebelah sini. Aku setuju. Selesai. Kemana angin bertiup? Lihat yang ku dapatkan. Ini gaun baru. Ayolah, Nancy. Kerudung pernikahan lebih baik. Kita butuh tirai pintu. Aku menyukainya. Ayo, taruh bentuk hati di pintu masuk. Tidak. Sebuah bintang. Tidak, hati. Bintang. Perasaanku terluka. Itu sebuah pelangi. Sis, ayo berbaikan. Dan ini cetakan dindingnya. Ayo kita tempelkan. Ups, aku tertempel. Oh, Nancy. Aku bisa lakukan lebih cepat sendirian. Wow. Ada yang kurang dari pelanginya. Sekarang sempurna. Tidak ada yang namanya terlalu banyak cahaya. Cahaya sangat menyenangkan. Nancy, hentikan. Berhentilah membunyikan bel. Bel ini akan tetap berguna di sini. Ketika aku perlu menenangkanmu. Hebat. Bisa masuk ke dalam? Tentu saja bisa. Nah, bagian dalam rumah terlihat membosankan. Aku tahu. Kita mulai dengan langit-langitnya. Pasang kainnya dan nyalakan lampunya. Langit berbintang. Aku mau tempelkan wallpapernya. Begini cara menempelkan wallpaper. Ya, kau menang. Kuncinya dalam menggunakan banyak lem. Bagus sekali. Kita tambahkan lampu. Tutupi lantai dengan karpet seolah-olah itu halaman. Aku akan bawa barang-barangnya. Ini bisa ditaruh di sini. Nancy, harusnya ada gantungan untuk itu. Ini dia. Terima kasih. Rak sisir akan ada di sini. Ah, tidak. Bukan seperti itu. Ini raknya. Barang-barang sudah ada di tempatnya. Tidak, Nancy. Tunggu dulu. Apa? Ini bukannya pin nyata. Ini lampu. Cantik. Cantik. Beanbagnya akan ada di sana. Dan meja kopinya di sebelah sini. Julie, ayo duduklah. Jendelanya membosankan. Kita akan rapikan. Permen karet adalah metode yang teruji. Ayo kita lihat keluar jendela. Wah. Pemandangan ini tidak bagus. Ayo kita urus halamannya. Kita akan mulai dengan halamannya. Kita juga butuh pohon. Kita letakkan di sebelah sini. Aku tahu. Aku akan bawa lentera. Hampir sampai. Ini dia. Nancy, awas. Dua lentera lebih baik daripada satu. Aku punya ide bagus. Pasang talinya dan sekarang kita punya ayunan sendiri. Ayo buat tanda jalan. Sehingga seperti taman sungguhan. Dan gerbang kecil. Tempat parkirnya akan ada di sini. Wow. Boleh aku lewat? Selamat datang. Rumah kita yang terbaik. Dan gerbang kecil.